Oke halo semuanya selamat datang di channel ini dan ya kembali lagi dengan konten Genshin Impact lagi Oke jadi hari ini kita kedatangan event web baru lagi ya namanya misterius voyage jadi tanpa banyak pacot langsung aja kita menuju ke videonya cekibrod oh ya by the way disini gue minta maaf ya suara gua itu tidak terekam sama suara webnya ya karena ada masalah teknis dan yang gue bernyadanya setelah record dah disini gue akan lebih menjelaskan singkat aja ini sebenarnya event ngapain sih jadi sebenarnya ini event itu adalah event apa ya jadi kau bilang event lanjutan dari event web kemarin ya kemarin kan ada event web yang kita bikin kapal itu ya sama kasuha itu nah ini kayaknya lanjutannya ada ini karena dari tampilannya ini mereka sedang berlayar itulah ya nah nanti disini kalian akan eh dapat dialog-dialog gitu lah ya terus disini nanti kalian juga akan eh istilahnya apa ya milih alur cerita lah jadi ini karena nanti bakal milih alur cerita tuh nanti untuk alur ceritanya ini akan menentukan eh arek berapa banyak area nanti itu yang bisa kalian unlock gitulah ya dan nanti kalau kalian udah unlock obok mengalok beberapa area nanti kalian akan dapat reward nah rewardnya itu tadi gue udah ambil sekitar dapat 30 primo ya satu rewardnya jadi ternyata empat empat peti gitulah ya empat reward isinya tuh yang 130 primo sama hero wit tadi kalau saya cuma hero witnya berapa gua lupa Nah kalau katakanlah satu petinya itu 30 primo berarti kalau empat ya 120 primo kalau memang satunya isinya 30 ya dan itu lumayan banget tuh ini untuk event ukuran event web lumayan banyak juga ini untuk mau primo gamenya jadi jangan sampai kalian terlewat ya Oke jadi kira-kira segitu aja video dari gua terima kasih buat kalian yang udah mau nonton tinggalin like komen dan subscribe kalian komen apapun bebas metokritik saran apapun itu pasti gua terima Oke see you on the next video adios